Rumah dinas rupanya memang sumber inspirasi yang menarik Beberapa saat yang lalu saya menemukan satu inspirasi untuk mengurai kata ototu Ototu ini kata yang sangat vital ya itu karena artinya memang benar Atau sesuatu yang betul ototu terbentuk dari o dan tutu O itu berarti punya atau ada misalnya obele, odoi artinya ada uang itu ada rumah atau punya rumah Kemudian juga bermakna tete atau maaf payudara Kemudian berkembang menjadi tutu-tutu Atau menonjol Kemudian berkembang lagi menjadi tutu-tutu Tersembunyi atau terlindungi Kemudian juga ada kata totu-tulio Untuk menunjukkan tempat yang persis di sebuah sudut dari sebuah tempat Kemudian yang paling terakhir adalah penegasan Tutu-tulio-tutu Sesungguhnya Persis seperti gaya bahasa Al-Quran ketika menegaskan sesuatu yang sangat penting Misalnya Sesungguhnya berasal dari Allah Kemudian Sesungguhnya syirik Ini penegasan atau Penegasan Maka juga masih menggunakan kata Tutu-tulio-tutu Tetap berasal dari kata tutu Nah Kalau kita lihat dengan makna Atau fenomena makna dalam tafsir Yaitu Empat model pemaknaan Yaitu makna referensi Makna intensi Makna implikasi Dan makna konsekuensi Maka Perkembangan makna tutu Atau kata tutu ini menjadi sangat Menarik dan itu sangat membuka saya Misalnya ada pertanyaan Apa hubungan antara TT Dengan kebenaran Paling tidak saya melihat dua hal Yang pertama bahwa Dalam konteks TT Dalam pengertian tutu ya Bahwa Kebenaran adalah sesuatu yang harus ditonjolkan Tapi juga pada saat yang bersamaan harus dilindungi Ditonjolkan karena hidup adalah sebuah kompetisi Kompetisi ala kebenaran dan apaikan Maka kebenaran ini harus ditonjolkan Kebenaran ini harus dikedepankan Meski demikian Kebenaran juga harus tersembunyi Atau lebih tepatnya Dilindungi Dilindungi dari apa? Dari hal-hal yang bisa mengganggu Yang bisa menjemari Originalitas kebenaran itu Seperti kepentingan terhadap uang Harta Kekuasaan Status Dan lain-lain Itu hal-hal yang menurut saya Bisa mengganggu originalitas Daripada menarang itu Karena itu harus dibunuh Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kesadaran bermanusia Atau kebenaran bermanusia Bermasyarakat itu dimulai dari Pemberian hasil Proses kehidupan manusia Sebenarnya dalam budaya Gorontabur Itu dimulai dari cara pemberian hasil Yang benar Yang tepat Kalau dalam bahasa agama Ada yang disebut dengan Halalan Toyib Jadi tidak cukup halal Tapi juga toyib Tidak cukup toyib Tapi juga harus halal Halal adalah proses Memperoleh Atau asal usul Dari sesuatu yang kita Niimati Yang disimbolkan Menalui Asi Kemudian Toyib yang berarti Baik Konteks yang dimaksud baik Itu adalah Bermutu Atau bergizi Makanya kualitas asi itu Juga menjadi sangat penting Sebagai Start awal Bagi Pertumbuhan dan perkembangan Seorang anak manusia Al-Quran misalnya menyebut Waktu yang dua tahun Dan menyepihnya selama dua tahun Dan memberi asis selama dua tahun Ini hal-hal yang sangat substantif Hal-hal yang sangat mendasar Dalam membangun Karena itu Saudara sekalian Ternyata bahwa Makna kebenaran Yang dieksplorasi Dari kata tutu ini Menjadi sesuatu yang Sangat vital Karena ketika orang Gorontalo Menyebut Sesuatu yang benar Itu menyebutnya Sebagai Otutu Otutu Uitu Itu benar Maka Oleh karena itu Media sosial Menurut saya hari ini Adalah sebuah Instrumen pertarungan Antara Sisi malaikat Dan sisi Saiton Oleh karena itu Menjadi penting Bagi kita Untuk selalu Menonjolkan kebenar Apalagi media sosial Begitu cepat Untuk mempunyai Kebenaran Ataupun kejahatan Dari konteks Otutu ini Memberi kita Pelajaran yang Sangat penting Bahwa Kebenaran itu Berimplikasi pada Banyak hal Yaitu Kepada Sisi Kemanfaatan Kemudian Sisi Kemanusiaan Dan yang ketiga Disitu adalah Ujian eksistensi Kita sebagai manusia Yang berakal Yang memproduksi Bahasa Yang dikonstruksi Dari budaya Menurut saya Kita mesti Memberi Kajungan jempol Yang luar biasa Pada Nenek moyang kita Yang telah Mengkonstruksi Bahasa Yang Kepadatan Makna Yang luar biasa Dan Sumpah Bermanfaat Bagi kehidupan Manusia Sampai ketemu lagi Bagi kehidupan Bagi kehidupan